Sabtu dini hari banjir luapan sungai kemuning di kota Sampang, Jawa Timur terus meluas. Akibatnya ratusan rumah warga di 10 kelurahan, serta jalan protokol penghubung kota Sampang dengan kabupaten lainnya terendam. Hujan yang terus mengguyur juga sebabkan ketinggian air terus naik hingga mencapai 1 meter lebih di beberapa lokasi. Kalau untuk Sabtu dini hari ini ya kisaran 1 meter. Tapi kalau yang di daerah dekat rumah sana, 1 meter lebih. Pak, ini gimana warga Pak? Aktivitasnya nih Pak? Ya, biasa lah. Biasa ngadepi banjirnya gini ya, antisipasi sebelumnya sudah siap. Sebagian warga sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun masih ada yang nekat bertahan dengan alasan menjaga harta benda. Ya, makering di tembok-tembok pakar-pakar rumah itu Mas. Ya ada yang punya di atas, yang di atas. Kalau yang nggak ada ya di sini, barisan seperti ini sudah sambil jaga barang-barang. Banjir juga sebabkan suasana kota Sampang gelap gulita karena hampir seluruh jaringan listrik dipadamkan. Banjir kali ini adalah banjir ke-12 yang terjadi sepanjang 2016. Di Surabaya, Jawa Timur, hujan deras yang terus mengguyur juga sebabkan ketinggian banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Tambak Osowi Langun terus naik hingga hampir mencapai setengah meter di beberapa lokasi. Meski begitu, warga masih enggan untuk mengungsi dengan alasan tidak mau meninggalkan harta bendanya. Menurut warga, selain karena hujan deras yang terus mengguyur, banjir juga dipicu oleh proyek pembuatan Rai Nesebok Skalvert yang tak kunjung usai. Didik Setia Budi, Sonimis Dananto, melaporkan untuk NET.